melihat ekspresi kincuan, wanita itu sedikit tersipu dia berpikir tentang mengapa dia bertindak seperti sedang mengambil makanan dia mengambil token dan berjalan ke segel eh, ini adalah kolam hitam kecil itu bulat dan berdiameter 3 meter meskipun hitam, itu sangat jernih dan tidak membuat orang merasa takut itu mengeluarkan energi spiritual yang tebal dan aura misterius yang tak terlukiskan aku akan berada di luar langsung saja masuk dan serap energi spiritualnya wanita itu berkata apakah kamu tidak datang? kincuan bertanya setelah bertanya, dia merasa itu sedikit tidak pantas dia dan luohua pernah berendam di kolam nirvana sebelumnya dan mereka berdua adalah seniman bela diri kadang-kadang, situasi seperti itu mungkin terjadi tetapi wanita ini tampak sedikit berbeda orang cabul, wanita itu memelototinya dan berjalan keluar dia tahu bahwa kincuan tidak memiliki niat apapun tetapi dia tidak dapat menerima berendam di kolam jahat bumi dengan seorang pria kincuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dia telah menjadi cabul dan memasuki Earth Evil Pond secara langsung ya, dingin, gelap dan dingin ini adalah hal yang baik tetapi orang normal tidak akan bisa menerimanya bahkan beberapa celestial tidak bisa menerimanya inilah mengapa beberapa harta tidak bisa diambil oleh sembarang orang ini adalah pertemuan yang kebetulan tetapi dipersiapkan untuk mereka yang siap dan mereka yang siap adalah mereka yang memiliki kekuatan eh, Heart of Darkness dua kali lebih kuat Yin Yang Dao juga beredar kolam jahat bumi memiliki kekuatan bumi Yin Yang kuat surga Yang, Yin Bumi, Langit dan Bumi Yin Yang mata kincuan berbinar saat senyum muncul di wajahnya kolam terminus bumi ini adalah barang yang bagus terutama untuk kincuan itu adalah barang yang benar-benar bagus dibandingkan dengan harta lainnya itu pasti akan membuatnya mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Yin Yang Dao terus beredar dan menguat pada saat yang sama, benih api Yin Yang tidak menunjukkan kelemahan apapun dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan jahat bumi Hong benih api Yin Yang menerobos ke level 6 mata kincuan berbinar dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya benih api Yin Yang itu ini selalu menjadi salah satu kartu truf kincuan benih api Yin Yang, Dao besar Yin Yang, kekuatan ilahi Yin Yang, dan diagram Yin Yang misterius tampaknya memiliki semacam hubungan misterius di antara mereka air hitam di kolam emanasi bumi kehilangan kilau dan menjadi seperti air biasa selain itu, itu menghilang dengan sangat cepat saat kolam mengering, kincuan berdiri dan berjalan keluar tidak ada terobosan dalam dao besar Yin dan Yang, bahkan tidak ada terobosan kecil namun, yayasan daonya jauh lebih stabil, dan manfaatnya masih besar melihat kincuan telah keluar, wanita itu tidak bertanya apa-apa kolam ganas bumi hanya bisa digunakan setiap 5 tahun sekali ketika kincuan keluar dari Earth Ferocious Pool, pembatasan diaktifkan secara otomatis jika dia ingin kembali, dia harus menunggu 5 tahun lagi 4 jam keduanya tidak berhenti dan pergi ke White Luan sumur tiangang akan memakan waktu 1 tahun lagi, kata wanita itu mata kincuan berbinar saat mendengar sumur tiangang sumur tiangang lebih berharga daripada kolam pancaran bumi jika kolam emanasi bumi memiliki efek yang begitu bagus sumur tiangang bahkan lebih baik lagi jika kincuan menang melawan tuan muda kota Taicheng maka sumur tiangang secara alami akan menjadi miliknya n, kolam emanasi bumi tidak buruk terima kasih, kata kincuan tidak perlu berterima kasih padaku seharusnya aku yang berterima kasih padamu, kata wanita itu kincuan tahu apa yang dia bicarakan dia sedikit mengernyit dan bertanya, siapa orang-orang itu wanita itu berpikir sejenak dan berkata mereka adalah orang-orang dari putri muda kota Kabupaten Jianglang kincuan sebenarnya tidak terlalu terkejut Kabupaten Jianglang adalah salah satu dari tujuh negara bagian dan kabupaten kekaisaran nantian tetapi menduduki peringkat pertama atau kedua dari bawah tujuh negara bagian dan kabupaten namun, di kerajaan nantian yang besar sebuah negara bagian dan kabupaten juga merupakan keberadaan raksasa istana Kabupaten Jianglang di kota Kabupaten Jianglang adalah penguasa Kabupaten Jianglang dan status putri muda kota Kabupaten Jianglang dapat dibayangkan kincuan berpikir sejenak dan berkata bagaimana kekuatan dan status istana Kabupaten Jianglang Istana Kabupaten Jianglang masih menjadi penguasa Kabupaten Jianglang dan posisi mereka masih tak tergoyahkan namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir kekuatan lain telah berkembang dan mereka sudah memiliki kemampuan untuk menahan Istana Kabupaten Jianglang sebenarnya, itu sama di mana-mana sangat sulit bagi satu kekuatan untuk mendominasi suatu tempat dan itu masih kombinasi keuntungan distribusi keuntungan Istana Kabupaten Jianglang masih baik-baik saja jadi semua orang hidup dalam harmoni, kata wanita itu artinya, selama distribusi manfaat tidak adil dan jika beberapa orang tidak puas mungkinkah Istana Kabupaten Jianglang dihancurkan? kincuan bertanya itu mungkin, tapi sebenarnya tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya satu sama lain lagi pula, setiap orang memiliki kartu truf mereka sendiri dan tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menonjol dan membiarkan orang lain menuai keuntungan itu benar, orang seperti apa putri muda ini? orang seperti apa putri muda dari Istana Kabupaten Jianglang? kincuan bertanya kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang putri muda dari Istana Kabupaten Jianglang pasti sangat pintar kalau tidak, dia tidak akan bisa duduk di posisinya selama lebih dari seratus tahun putri muda juga bukan orang biasa, tapi kita semua tahu itu dia menyukai wanita jika dia menyukai seorang wanita, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya suara wanita itu rendah kincuan mengerti sekarang orang-orang yang dia temui sebelumnya telah membuktikan banyak hal mereka tidak bermoral apa yang kamu rencanakan? kincuan bertanya river moon city hampir tidak masuk dalam 10 kota teratas di Kabupaten Jianglang itu tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota lain dan tidak dapat dibandingkan dengan kota Kabupaten Jianglang perbedaannya sangat besar wanita itu menggelengkan kepalanya tak berdaya apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? kincuan bertanya tentu saja tidak aku mungkin tidak bisa melakukan apa-apa sebelumnya tetapi kamu memiliki kursi dewa mantra yang didewakan jadi, kita masih bisa melawannya, kata wanita itu putri istana Kabupaten Jianglang tidak akan ikut campur, kan? kincuan masih mengkhawatirkan putri istana Kabupaten Jianglang jangan khawatir, mereka tidak akan ikut campur selama putri muda tidak mati, kata wanita itu dengan ini, kincuan merasa nyaman jika itu hanya konfrontasi antara generasi muda kincuan tidak akan takut padahal, alasan generasi tua memiliki aturan seperti itu adalah untuk melatih generasi muda pada saat yang sama, itu untuk memastikan keselamatan generasi muda dalam keluarga setingkat ini selama mereka tidak mati atau menjadi cacat mereka bisa pulih bagaimanapun, setiap orang memiliki beberapa harta tetapi harta itu terlalu berharga itu sebabnya ada aturan seperti itu mereka tidak bisa dengan sengaja membunuh atau melumpuhkan seseorang itu berarti mereka tidak harus dengan sengaja membunuh atau melumpuhkan seseorang itu bisa terjadi tapi itu tergantung pada perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak pada akhirnya, semuanya bermuara pada kekuasaan saat kedua belah pihak berimbang, tidak ada yang berani melanggar aturan hanya ketika satu sisi jauh lebih kuat dari yang lain, kecelakaan akan terjadi itu bagus kincuan tersenyum perjalanan kembali berlangsung damai keesokan harinya, saat hari sudah gelap keduanya kembali ke rumah tuan kota kami akan makan di tempatmu besok kata wanita itu sebelum pergi 1132 kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali setelah beberapa langkah, dia berhenti dan berkata tanpa menoleh ke belakang keluar tuan muda changlan keluar dari balik pavilion hari sudah senja dan langit belum sepenuhnya gelap kamu kembali tuan muda changlan memandang kincuan dan tersenyum ya, ada apa? kincuan bertanya saya pergi tuan muda changlan memandang kincuan dengan ekspresi rumit kincuan tertegun mengapa? kupikir kita bisa hidup berdampingan dengan damai aku juga berpikir untuk melepaskan semuanya untuk sementara tapi aku tidak bisa melakukannya kincuan, kita harus memutuskan siapa yang lebih baik aku merasa kita tidak cocok untuk berteman lebih baik berteman memperlakukan satu sama lain dengan lebih baik tuan muda changlan tersenyum seolah-olah dia telah melepaskan ikatan di hatinya aku pikir juga begitu kincuan tersenyum aku akan pergi dalam dua hari mungkin tidak lama lagi kita akan menjadi musuh kediaman tuan kota bukanlah tempat tinggal lama bagimu kamu juga akan pergi kata tuan muda changlan aku tahu kamu telah menemukan tempat yang ingin kamu tuju kincuan memikirkannya dan berkata tuan muda changlan mengangguk iya, sekte iblis aku akan pergi ke sekte iblis kamu juga akan pergi ke sekte ares kincuan tertegun sejenak dan tidak mengatakan apa-apa ayo kita minum bersama apakah kita teman atau musuh? itu suguhanku kata kincuan oke, tuan muda changlan berkata dengan bebas siang hari berikutnya wanita itu datang ke tempat kincuan untuk makan siang datang dan bantu aku mencuci sayuran kincuan memanggil wanita itu wanita itu tertegun dan cemberut itu adalah gerakan yang sangat kecil dan tidak disadari tetapi kincuan melihatnya itu sangat indah, imut, dan berdampak visual mencuci sayuran sangat sederhana bahkan jika dia tidak tahu bagaimana melakukannya dia bisa melakukannya begitu dia mengatakannya selain itu, dia adalah wanita yang cerdas jadi dia melakukannya dengan sangat baik kamu memotong sayuran kincuan tersenyum hei, maukah kau membiarkanku melakukannya nanti? kata wanita itu dengan marah jika kamu mau, kamu bisa kata kincuan dengan serius wanita itu menggelengkan kepalanya aku tidak pandai memasak aku tidak bisa berada di sisimu selamanya kamu harus belajar memasak kincuan berpikir sejenak dan berkata wanita itu tertegun sesaat sebelum dia tersenyum dan berkata keterampilan memasakmu adalah sesuatu yang tidak bisa ku pelajari bahkan jika aku belajar seumur hidup jadi, dengan adanya kamu aku akan mencoba makan sebanyak mungkin makanan ini dimasak oleh kincuan wanita ini sangat cerdas setelah makan dan minum wanita itu memandang kincuan dan berkata changlan telah pergi kincuan tertegun sangat cepat mereka telah bertukar tempat untuk minum bersama kemarin dia tidak berharap mereka pergi begitu cepat apa konflik kalian berdua? aku sangat penasaran wanita itu memandang kincuan kincuan menatapnya tanpa berkata-kata wanita suci dan murni ini juga memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar membuatnya merasa lucu jangan tertawa wanita itu melihat senyum kincuan dan berkata sudah ku bilang sebelumnya gadis kecil seharusnya tidak penasaran dengan laki-laki ekspresi wanita itu sedikit tidak wajar dia disebut gadis kecil kamu terlalu banyak berpikir wanita itu berkata dia sangat suci tapi dia tidak tahu apa-apa dia sebenarnya normal bahkan emosi dan keinginannya juga normal kekudusan adalah temperamennya kincuan tertegun dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa setelah wanita itu pergi kincuan ingat bahwa dia tidak menggunakan bola naga yang dia dapatkan dari tuan muda kota Taicheng sembilan dewa naga sudah memiliki bola naga tetapi kincuan masih ingin mencoba melihat apakah mereka membutuhkannya jika tidak kincuan akan menggunakannya untuk meningkatkan benih api kincuan dengan santai menempatkan bola naga atribut api ke arah bola naga sembilan naga ilahi sudah ada bola naga di sana hong tubuhnya bergetar dan mata kincuan terbuka lebar bola naga itu masih ada tapi sepertinya menjadi lebih terang bola naga elemen api menghilang kincuan merasa ada sesuatu yang berbeda tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda dia melihat bola naga saat ini dan tersenyum tahap 2 realm dragon ball bola naga benar-benar bisa meningkatkan wilayah seseorang bola naga adalah neidan naga dan di mana intinya berada kepentingannya terbukti dengan sendirinya kekuatan bola naga secara langsung akan meningkatkan kekuatan naga di segala aspek sembilan posisi naga ilahi seperti naga jadi terobosan dragon ball menyebabkan sembilan posisi naga ilahi mengalami perubahan besar seluruh sembilan posisi naga ilahi melintas energi misterius dan murni bangkit dari tubuhnya dan mengalir ke setiap bagian tubuhnya menyatu dengannya hong mata kincuan berbinar dia menerobos tahap 2 alam surgawi kincuan tersenyum bahagia dia tidak berharap untuk menerobos sebenarnya dia tidak menyangka bisa menerobos begitu cepat dan bahkan tidak mempertimbangkannya dia berpikir bahwa dia perlahan akan menerobos waktu dan tidak terburu-buru namun, dia tidak berharap itu begitu cepat setiap kali kekuatan seseorang meningkat itu adalah terobosan besar secara alami kincuan dengan senang hati menerobos sekarang, kemungkinan 5 elemen bendera langit mencapai level 7 lebih tinggi 100 kristal surgawi dia membutuhkan 100 kristal surgawi untuk mencapai level 7 ini membuat kepala kincuan mati rasa itu sulit tetapi dia membutuhkan waktu inilah mengapa dia perlu mengumpulkan lebih banyak kristal surgawi tapi dia membutuhkan bantuan City Lord Manor ini adalah pertama kalinya dia pergi mencari seorang wanita dan dia tidak tahu jalannya dia menemukan seseorang dan akhirnya menemukan halaman rumahnya yang mengejutkan kincuan adalah letaknya tidak jauh dari halaman rumahnya dia hanya mengambil jalan memutar yang besar dong 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 kincuan mengetuk pintu memasuki suara wanita yang murni dan bermartabat menyebar suaranya sangat bersih bahkan kincuan berseru wanita itu tercengang saat melihat kincuan mengapa kamu ada di sini kamu tidak menyambutku kincuan menatapnya wanita itu tersenyum selamat datang kincuan berjalan mendekat aromanya yang samar membuat orang merasa riang dan santai ketika seseorang bersamanya seseorang akan merasa sangat damai semacam kedamaian batin bicaralah ada apa wanita itu bertanya tidak apa-apa aku hanya datang untuk menemuimu kincuan menatapnya dia tidak tahu kenapa tapi dia ingin menggodanya wanita itu menatapnya kincuan tidak mengelak dia hanya menatapnya dan tersenyum kamu semakin tidak terkendali wanita itu berkata tanpa daya dia tidak tahu betapa memesonan ada dan penampilannya sekarang dia sangat cantik dan kincuan menyukai wanita cantik namun dia benar-benar tidak memikirkan apa yang harus dilakukan dengan mereka ada banyak wanita cantik di dunia dan dia terlalu sibuk untuk berurusan dengan mereka semua sekarang dia lebih tertarik untuk menghargai kecantikan dan mentalitasnya jauh lebih bebas dari sebelumnya dia tidak akan memaksakan perasaannya tapi dia juga tidak akan lari seperti fengsi aku butuh kristal surgawi kata kincuan wanita itu memikirkannya dan berkata saya punya 15 di sini anda dapat memilikinya kincuan menggelengkan kepalanya saya butuh banyak saya ingin menggunakan metode lain untuk menukarnya dan mendapatkannya dari orang lain bendera langit 5 elemen membutuhkan buddha 5 elemen batu mata formasi dewa binatang pagoda zen yao xian bertingkat 7 jumlah kristal surgawi yang dibutuhkan terlalu banyak wanita itu memandang kincuan dan memikirkannya metode apa yang ingin kamu gunakan 1133 keterampilan medis saya sangat bagus saya tahu cara mengukir jimat mengatur formasi dan meramu obat orang lain takut gagal selama mereka memiliki ramuannya saya bisa mengarangnya untuk mereka hanya saja saya harus melakukannya bayar dengan kristal abadi kata kincuan wanita itu memandang kincuan dengan aneh dia tahu bahwa keterampilan kuliner kincuan bagus dan keterampilan susunannya bagus selebihnya juga tidak boleh salah itu benar, dokter yang saleh sebelumnya, ketika dia diracuni oleh obat yang sombong itu dia juga bisa menyembuhkannya dia tahu banyak hal dan tampaknya sangat mahir di dalamnya kincuan menatap tatapan wanita itu dan tertawa canggung aku tahu aku sangat luar biasa kamu tidak perlu melihatku seperti itu kamu juga tidak perlu memikirkan kata-kata bagus untuk memujiku aku sudah mendengar terlalu banyak dari mereka apakah ada yang memujimu karena berkulit tebal wanita itu tertawa nona, apakah itu masalah? kincuan tersenyum dan bertanya dia tidak melanjutkan topik tidak mudah baginya untuk membuat lelucon seperti ini kincuan bisa melihat perubahan pada wanita itu tidak masalah, paling lambat besok ada pekerjaan apakah anda yakin dengan keterampilan medis anda? wanita itu bertanya, seolah ingin memastikan selama dia masih hidup, aku bisa membuatnya tetap hidup bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya dia akan bisa sembuh kincuan berkata dengan percaya diri jika itu masalahnya, maka kamu akan menjadi tokoh berpengaruh di Kabupaten Jianglang pada saat itu, akan ada banyak orang besar yang akan berhutang budi padamu juga, setelah kamu membuat nama untuk dirimu sendiri sebagai tabib suci tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan anda lagi pula, bagaimana mungkin orang biasa tidak terluka? selama anda memiliki kekuatan jika tabib suci mengklaim popularitas kedua tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama sebenarnya, kincuan sudah memikirkannya sebelumnya namun, ketika seseorang mencapai level tertentu mereka harus menemukan seseorang yang dapat mereka andalkan untuk mengobati penyakit mereka dia terlalu muda, dan tidak ada kesempatan baginya untuk melakukannya orang yang berkuasa tidak akan pernah mencari dokter yang tidak mereka kenal untuk mengobati penyakit atau luka mereka ini juga mengapa kincuan ingin meminjam bantuan City Lord Manor itu adalah jaminan mengenai masalah putri muda, kincuan tidak mengkhawatirkannya dia percaya bahwa wanita itu akan mengambil tindakan dua hari kemudian, pelanggan pertama kincuan tiba dia adalah tuan muda dari keluarga nomor dua di River Moon City, keluarga Ling dia dulunya seorang jenius, tetapi tiga tahun lalu, dia dilumpuhkan oleh seseorang sekarang, dia gila jika kincuan bisa menyembuhkannya, dia bersedia membayar 10 kristal abadi 10 kristal abadi sudah cukup banyak meskipun ada cukup banyak orang yang memiliki kristal abadi sangat sedikit orang yang mau menukarnya lagi pula, mendapatkan harta karun pada hari itu akan memungkinkan mereka naik satu tingkat ketika harta diratakan, kekuatannya secara alami akan meningkat ini juga mengapa mereka yang memilikinya tidak mau menjualnya biasanya, orang dengan status tinggi hanya memiliki satu atau dua bidak di tangan mereka hal semacam ini selalu langka, dan pasokan tidak dapat memenuhi permintaan kincuan memikirkannya dan setuju bagaimanapun, ini adalah kesepakatan bisnis pertamanya pada hari ketiga, keluarga Ling membawa tuan muda gila itu ke rumah tuan kota seorang dokter yang saleh harus terlihat seperti itu, jadi kincuan tidak berencana merawatnya empat orang dari keluarga Ling datang yang memimpin adalah paman si jenius itu statusnya di keluarga Ling tidak rendah dia setengah baya dan terlihat sangat baik ada pun dua lainnya, yang satu adalah ibu dari si jenius dan yang lainnya adalah wanita yang menawan dia tampak seperti berusia tiga puluhan dan kultifasinya tidak rendah dia adalah istri resmi kepala keluarga Ling yang terakhir adalah seorang pemuda, saudara dari si jenius itu ketika mereka melihat kincuan, mereka tercengang tapi bagaimanapun, mereka telah melihat banyak hal aneh itu hanya seorang dokter muda yang saleh namun, ini adalah rumah tuan kota, jadi mereka sangat sopan dan menghormati kincuan kincuan tersenyum dan menyapa dengan acuh tak acuh kemudian, dia melihat si jenius gila itu, yang dulunya seorang jenius dokter yang saleh, dia sangat pendiam hampir sepanjang waktu kadang-kadang, dia menjadi gila wanita itu berkata kincuan menganggupkan kepalanya dan berjalan menuju pria gila, yang berpakaian sangat bersih ini wuh wah ketika dia melihat kincuan, dia menjadi gila hal ini menyebabkan anggota keluarga khawatir tetapi saat ini, dia memegang pergelangan tangan pria itu dengan satu tangan dan dengan cepat menusukkan jarum ke dahinya seketika itu menjadi senyap sepasang mata bingung itu sepertinya perlahan berubah kincuan mengulurkan tangan dan memutar jarum bintang gambar yin yang mengeluarkan kekuatan misterius dan kekuatan dewa yin yang untuk membersihkan salah satu meridian di otaknya saat mereka masuk, kincuan sudah tahu apa penyebabnya mata dewa emas melihatnya dengan jelas namun, sangat sulit untuk diobati karena otak adalah bagian yang paling misterius jika seseorang tidak hati-hati dia bisa mati wuh kincuan dengan cepat mencabut jarumnya dan kemudian dewa gunung menamparkan punggungnya wuh dia memuntahkan setegup darah hitam hati anggota keluarga Ling menegang dan tanpa sadar mereka melangkah maju mereka sebenarnya tidak percaya kincuan bisa menyembuhkannya sekarang, mereka merasa kincuan hanya main-main ibu, paman kedua, kakak, kalian, pemuda itu memandang mereka bertiga dengan bingung mereka bertiga membunuhnya baiklah, itu saja jarum, telapak tangan, itu saja dia mengatakan kepada mereka untuk kembali dalam tiga hari untuk membantunya memulihkan kultifasinya keluarga Ling dengan hormat memberikan sepuluh kristal abadi saat ini, rasa hormat mereka datang dari lubuk hati mereka keluarga Ling mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum pergi mata indah yang City Lord berkedip saat dia melihat kincuan pada saat ini, dia tahu betapa menakutkannya keterampilan medis pria ini tak seorang pun di River Moon City atau bahkan seluruh Kabupaten Jianglang dapat menyembuhkannya tetapi kincuan dengan mudah menyembuhkannya keterampilan medis macam apa ini? mereka yang tidak bisa menyembuhkannya semuanya adalah dokter yang saleh lalu bagaimana dengan dia? kamu mau jarum? kincuan tersenyum kau lah yang sakit wanita itu berkata dan pergi kincuan melihat tampilan punggungnya yang indah kata-kata genit itu sepertinya masih terngiang di telinganya ia merasa kehidupannya saat ini sepertinya cukup baik, nyaman, dan nyaman 10 kristal abadi masih jauh memutakhirkan bendera abadi 5 elemen masih membutuhkan 70-80 buah namun, hari ini adalah awal yang baik selama anda memiliki kemampuan anda masih bisa mendapatkan kristal abadi pada siang hari, tuan kota muda datang ke tempat kincuan dan tidak mengatakan apa-apa kincuan menatapnya, lapar en, kata wanita itu dengan wajah agak merah aku akan pergi memasak apa yang ingin kamu makan? kincuan bertanya aku tidak pilih-pilih wanita itu tersenyum ini bukan pertama atau kedua kalinya mereka berdua makan sendirian setelah makan, itu sangat nyaman kincuan bersandar di kursi kamu pergi cuci piring kincuan memperhatikan wanita itu mencuci piring ini bukan pemandangan yang bisa dilihat siapapun karena tidak ada yang bisa dilakukan kincuan dan sen-san akan pergi berbelanja di jalanan lari ke rumah lelang atau pergi ke beberapa arena seni bela diri untuk melihat pertempuran tiga hari kemudian kejeniusan keluarga Ling datang ke tempat kincuan untuk memulihkan kultifasinya pria itu menangis di tempat dia terus mengatakan bahwa kincuan adalah dermawannya dan dia pasti akan membalas kincuan pada hari keempat wanita itu menemukan kincuan dan tergagap kincuan menatapnya dengan bingung nona, ada apa denganmu? sembelit, saya seorang dokter yang saleh biar saya lihat mendesis 1134 melihat tampang imut itu, kincuan sangat senang terutama ekspresi wanita ini, sungguh menawan dia sebenarnya tidak terluka bahkan memberi kincuan perasaan yang tak terlukiskan dia menginjak kakinya dengan ringan dan aroma harum melayang ke arahnya keduanya sangat dekat, wajah cantik tanpa cacat suci dan tak tertandingi, kecantikan yang bisa menjatuhkan kota wanita itu melihat bahwa kincuan menatap lurus ke arahnya dia sedikit menundukkan kepalanya dan menarik kakinya jangan terlalu banyak berpikir, kamu sangat cantik, seperti pemandangan terindah aku tidak melihatmu karena aku ingin menyinggung perasaanmu aku tidak punya niat menghujat, aku hanya merasa kamu sangat cantik dan ingin melihatmu kincuan berkata dengan serius seorang lecer akan selalu menjadi lecer, alasan yang bermartabat hanya seseorang dengan kulit setebal itu yang bisa mengatakannya wanita itu berkata dengan lembut dia memiliki perasaan aneh di hatinya pria ini masih menatapnya seperti itu yang membuatnya merasa aneh adalah dia tidak marah oh benar, nona besar, mengapa kamu datang untuk menemukanku? kincuan bertanya wanita itu memikirkannya dan berkata saya tahu saya akan sedikit berlebihan jangan marah, ini ulang tahun kakek lusa saya ingin mengundang anda untuk duduk di meja hanya di meja kakek, oke tidak apa-apa untuk duduk di meja secara pribadi dan makan dengan teman-teman tetapi dalam kesempatan seperti ini, itu seperti seorang koki jika itu adalah koki biasa itu tidak akan menjadi masalah besar seorang koki yang bisa memasak untuk kota Lord Manor juga memiliki banyak wajah masalahnya adalah kincuan adalah seorang ahli, bukan koki setelah wanita itu selesai berbicara dia menatap kincuan dengan cemas kincuan tersenyum dan memandangnya ada apa? ini ulang tahun kakek itu sesuatu yang harus saya lakukan wanita itu tiba-tiba tersipu bajingan ini memanfaatkannya, dia memandang kincuan dengan sedih itu kakekku gadis kecil, jangan malu aku berjanji padamu, aku akan memberimu kejutan ketika saatnya tiba maukah kamu makan di sini pada siang hari? kincuan tersenyum dan berkata wanita itu memandang kincuan dia juga merasa itu lucu dia memanggil gadis kecilnya pria ini benar-benar tahu bagaimana mengambil satu kaki setelah mengambil satu inci dia juga memanfaatkannya dari waktu ke waktu di sini, mata indah wanita itu berbinar kincuan tersenyum dikatakan bahwa jika ingin merebut hati pria anda harus merebut perut pria terlebih dahulu bahkan, itu sama untuk wanita orang bijak pernah berkata bahwa makanan dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia makanan adalah hal terpenting bagi orang-orang dan itu juga salah satu kesenangan terbesar jangan tertawa wanita itu merasa sedikit bersalah saat melihat senyum samar kincuan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia ingin makan begitu banyak dua hari berlalu dalam sekejap mata hari ini adalah hari ulang tahun lelaki tua dari City Lord Manor mantan tuan kota masih sehat dan kuat dan statusnya bahkan lebih tinggi dari tuan kota saat ini lagi pula, orang yang paling berharga di lingkaran itu masih sekelompok orang tua ini mereka lah yang benar-benar berdiri di puncak piramida di Kabupaten Jianglang tentu saja, wanita itu telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka tidak perlu peduli dengan meja lelaki tua itu pagi-pagi, kincuan sibuk di dapur bagian terpenting dari ulang tahun adalah mie umur panjang satu tongkat, satu mangkuk ada banyak bahan obat, daging kura-kura, del katakan, apakah kamu mencoba membuat kami orang tua kelaparan sampai mati kamu adalah dewa ulang tahun makanan semua orang telah disajikan tetapi mengapa kita tidak makan seorang lelaki tua bertanya pada lelaki tua di ujung meja haha, seribu daun mengatakan bahwa dia akan mengatur meja kita ini hadiah ulang tahun untukku kata lelaki tua itu dengan gembira ketika naga tua menyebut cucunya, dia selalu sangat bahagia huh, jika aku punya cucu seperti dia, aku juga akan bahagia kata lelaki tua lainnya haha, sayang sekali cucuku tidak memenuhi harapan kalau tidak, dia pasti akan menikahi naga tua itu kata seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu old peng, lupakan saja naga tua itu tidak akan menikahi siapapun dia mengatakan bahwa dari semua keturunan keluarga Silk Snow dialah satu-satunya yang tidak membutuhkan pernikahan dia akan sepenuhnya bebas untuk memilih tidak peduli siapa yang ingin dinikahinya naga tua itu akan mendukungnya kata lelaki tua lainnya sambil tertawa itu terlalu boros kalau tidak, mengingat kualifikasi cucu perempuan naga tua itu, dia bisa menikah dengan siapapun old peng menggelengkan kepalanya pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat ada delapan belas dari mereka dan pemimpin mereka adalah tuan kota muda dia memiliki senyum tenang di wajahnya dan di tangannya ada piring brokat dengan semangkuk mie delapan belas orang, delapan belas hidangan itu semua perbuatan kincuan kakek, semoga panjang umur dan sejahtera bagus-bagus-bagus pria tua itu tertawa terbahak-bahak dia sangat bahagia kincuan ada di sebelah wanita itu sebotol anggur di tangannya sambil tersenyum, dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada lelaki tua itu tidak buruk, nak orang tua itu sangat peduli dengan cucunya jadi dia secara alami mengetahui keberadaan kincuan dia juga tahu bahwa meja ini dibuat oleh kincuan tidak perlu menyelidiki siapapun yang berhubungan dengan cucunya akan tahu siapa lelaki tua ini terima kasih, pak tua naga tua, ini terlalu harum aku tidak tahan lagi cepat dan makan kamu mulai makan jadi kita juga bisa makan Olpeng berkata dengan tidak sabar jangan terburu-buru jangan terburu-buru biarkan aku menghabiskan mie dulu pria tua itu tertawa lalu mulai makan mem, enak, enak mata lelaki tua itu berbinar awalnya baunya enak tapi setelah makan dia hampir menelan lidahnya Olpeng menggosok tangannya tidak bisa duduk diam hobi terbesarnya adalah makan biasanya dia tidak peduli dan hanya makan tapi ini adalah hari ulang tahun teman lamanya dia hanya bisa bertahan setelah menghabiskan semangkuk mie lelaki tua itu mengatakan rasanya enak tidak kurang dari 10 kali lipat ayo, ayo seribu daun duduklah pria tua itu memanggil wanita itu dan kincuan untuk duduk aku tidak akan memasak kakek, tolong jaga kakek yang lain banyak orang mencium aromanya dan menatap kepala meja dengan iri pada saat ini cara makan orang tua di kepala meja yang lain tidak merasakan apa-apa hanya iri baunya pun sudah cukup membuat orang mendambakannya melihat cara orang tua itu makan jelas rasanya enak orang tua itu semuanya adalah figur setingkat leluhur jadi tidak ada yang belum mereka makan sebelumnya tetapi bagi mereka untuk mengabaikan citra mereka dan memperebutkannya bahkan tidak meninggalkan sup mereka tahu betapa enaknya itu seribu daun kata kincuan sambil tersenyum bajingan silksnow towsan leafes nama baik kata kincuan bajingan beberapa orang selembut air ketika mereka meminta bantuan saya tetapi orang-orang ini membakar jembatan setelah menyeberangi sungai petik 2 kincuan ya terima kasih silksnow towsan leafes berkata bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku kincuan menatapnya dengan main-main silksnow towsan leafes terkejut dia berpikir bahwa satu kalimat akan cukup untuk mengungkapkan perasaannya dia tidak berharap kincuan benar-benar bertanya padanya jadi itu hanya ucapan terima kasih secara lisan saya pikir akan ada sesuatu yang lebih substansial kata kincuan sambil berjalan huff katakan padaku apa yang kamu ingin aku tulis aku akan memberikan semua yang aku miliki kata silksnow towsan leafes sambil mendengus kincuan tertawa dan menatapnya sungguh kamu akan memberiku semua yang kamu miliki 1135 scarlet snow kianya tersipu tidak petik 2 huh wanita benar-benar kembali pada kata-kata mereka yap kamu masih bukan wanita kamu masih anak-anak kata kincuan sambil tertawa bajingan pada saat itu sekelompok 20 hingga 30 orang berjalan mendekat mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua dan di sampingnya ada seorang pemuda tampan dengan senyum hangat di wajahnya pada saat itu seseorang yang terlihat seperti pramugari buru-buru berlari dan berteriak kami telah tiba di prefektur Jianglang hahaha prefektur Jianglang datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada lelaki tua itu kata lelaki tua itu sambil tersenyum pria tua itu sedikit mengernyit tetapi dia segera tersenyum dan berdiri aku tidak akan berani aku tidak akan berani steward kian mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan datang aku bisa saja menyambutmu pada saat itu kincuan berhenti dan scarlet snow kianya menoleh untuk melihat orang-orang ini kincuan tahu bahwa orang-orang ini berasal dari prefektur Jianglang orang-orang yang telah menyerangnya dan scarlet snow kianya terakhir kali adalah bawahan putri muda prefektur Jianglang pemuda itu adalah putri muda dari prefektur Jianglang huyan lang ji kata scarlet snow kianya dia tidak setampan aku kata kincuan dengan serius setelah menatapnya beberapa saat scarlet snow kianya menatap kosong padanya tidak bisa berkata apa-apa meskipun mereka datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun jamuan makan sudah dimulai dan hidangan di meja utama praktis sudah habis bagaimanapun juga mereka tetaplah tamu jadi mereka hanya bisa membuat pengaturan ini tidak terlalu berarti namun lelaki tua itu tahu tentang situasi scarlet snow kianya dan dia secara alami tahu siapa yang melakukannya inilah mengapa dia sangat tidak senang semua orang sangat menyadari hal ini tetapi mereka masih datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun apa tujuan mereka statewide kian dan yang lainnya duduk di meja utama setelah pemuda itu menyapa mereka dia berjalan ke kiancuan dan scarlet snow kianya kianya, pemuda itu memanggil dia tampan dan lembut dan siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa dia adalah pria yang sempurna dia sangat mudah didekati dan dia saat ini tersenyum pada scarlet snow kianya sama sekali mengabaikan kehadiran kiancuan tausan leavis of silk snow hanya menatapnya dalam diam seribu daun saya tahu bahwa anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya tetapi anda akan perlahan mengenal saya ketika anda memiliki waktu di masa depan hari ini, selain merayakan ulang tahun kakek saya saya juga disini untuk melamar pernikahan kata pemuda itu sambil tersenyum pada seribu daun apakah kamu sudah selesai? seribu daun bertanya dengan tenang sudah berakhir, pemuda itu terkejut kiancuan, ayo pergi tausan leavis tersenyum pada kiancuan dia tersenyum pemuda itu menatap silk snow tausan leaf dengan tak percaya senyum mempesona itu membuatnya tercengang tapi dengan cepat berubah menjadi kemarahan siapa pria ini? bagaimana dia bisa membuat silk snow tausan leaf tersenyum padanya? dia cemburu dan bahkan sedikit gila dia selalu selembut batu giyok tidak pernah bertanya atau bergaul dengan orang lain dia sangat berbudaya tapi itu karena tidak ada yang pernah menyentuh sisik terbaliknya atau menyentuh hal-hal yang paling dia pedulikan dan silk snow tausan leaf adalah yang paling dia pedulikan tidak peduli apa, dia harus mendapatkan wanita ini tidak peduli apa, dia bertekad untuk memiliki wanita ini siapapun yang berani merebutnya darinya dia akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya selain itu, siapa di seluruh river wave komanderi yang cukup bodoh untuk memperebutkan seorang wanita dengannya berhenti di sana, pemuda itu melakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, berusaha tampil tenang senyum tipis tergantung di bibir kincuan saat dia mengulurkan tangan dan meraih silk snow tausan leaf seribu daun bergetar, secara naluriah mencoba melepaskan diri dari genggaman kincuan kincuan berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya mereka datang dengan niat buruk mengapa kita tidak melakukan langkah pertama silk snow tausan leafes menatap kincuan tatapannya dipenuhi dengan kelembutan dan cinta pemuda itu tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dia menatap kincuan dan berkata dengan dingin aku tidak peduli siapa kamu lepaskan tanganmu dan potong sendiri dan aku akan menyelamatkan hidupmu kincuan tersenyum padanya sebenarnya, tindakan orang ini di river wave komanderi tidak berlebihan, dan dia bukannya tidak punya otak orang lain dengan statusnya mungkin akan melakukan hal yang sama seribu daun, siapa idiot ini kincuan bertanya pada silk snow tausan leafes meskipun dia sudah tahu jawabannya silk snow tausan leafes ingin tertawa meskipun kata-kata kincuan kasar dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa amarahnya telah dilampiaskan lagi pula, jika bukan karena kincuan saat itu konsekuensinya pasti akan mengerikan mungkin dia sudah mati saat itu, dia ingin bunuh diri tetapi kincuan menghentikannya pemuda itu marah, benar-benar marah siapa dia, dia adalah tuan muda dari river wave komanderi semua orang di river wave komanderi memperlakukannya dengan hormat, dan kata-katanya mutlak tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengendalikan kata-katanya di depan seorang pemuda dan dia bahkan mengutuknya meskipun kata-katanya tidak enak didengar orang bodoh itu tidak takut, jadi dia mengulanginya sendiri aku tuan muda dari river wave komanderi huyan langji dia kemudian memandang kincuan menunggunya terkejut, panik, dan bahkan mungkin berlutut dan bersujud padanya tapi ketika dia mendengar kata-kata kincuan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya jadi si idiot ini pantas saja dia begitu sombong ini adalah kata-kata kincuan kamu mencari kematian pemuda itu akhirnya marah, dan dia mengangkat tangannya untuk menyerang kincuan cahaya dingin melintas di mata kincuan tuan muda ini sangat kuat, sangat kuat bahkan lebih kuat dari silsnotohusan leafes saat ini namun, dia ceroboh dan sebenarnya ingin bertarung secara fisik dengan kincuan akibatnya, kincuan memutuskan untuk mempermainkannya kekuatan ilahi yin dan yang beredar kincuan menahan pukulan pemuda itu dan meninju di awal meridian yang surgawi di tangan lawannya bang, bang tubuh kincuan sangat kuat dan lawannya sama sekali tidak menempatkan kincuan di matanya akibatnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dia mengira bahwa dia akan dapat membunuh kincuan dalam satu gerakan tetapi dia menemukan bahwa lawannya sama sekali tidak terluka pada saat yang sama, dia merasakan aura yang samar-samar terlihat di tangan kanannya seolah-olah dia ditusuk oleh jarum dia merasakan gelombang iritasi dan tubuhnya terasa agak tidak nyaman meskipun tingkat ketidaknyamanannya sangat kecil itu masih tidak tertahankan melawan yin dan yang auranya tiba-tiba meledak menghilangkan gelombang ketidaknyamanan itu Huff, Taois remeh sepertimu berani mempermalukan dirimu sendiri kemampuanmu ini tidak berguna untuk melawanku jika kamu ingin menggunakannya untuk melawanku kamu sedang bermimpi, kata Huyan Langji apakah aku memberitahumu bahwa aku akan menggunakan kemampuan ini untuk melawanmu kau hanya idiot, sangat bodoh, kata kincuan, terdiam Silk Snow Towsan Leaves melakukan yang terbaik untuk menahan tawanya tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya sudut mulutnya melengkung ke atas bagi Huyan Langji, senyuman ini sangat menyilaukan meski sangat indah, itu hanya karena lawan telah menghinanya dia lebih suka tidak melihat senyum seperti itu kalahkan dia pukul dia, patahkan anggota tubuhnya dan hancurkan mulutnya Huyan Langji hanya bisa mengaum pertempuran sebelumnya telah menarik perhatian banyak orang dan sekarang banyak orang telah berkumpul 1136 ekspresi arogan Huyan Langji ditampilkan di depan semua orang orang tua penguasa kota dan beberapa orang dari River Moon City menatap Huyan Langji dengan jijik Huyan Langji sepertinya menyadari sesuatu dia kehilangan ketenangannya setelah dimarahi oleh Kincuan dan dia melakukan hal seperti itu karena dorongan hati Paman Kian, dialah yang pertama kali memarahiku Huyan Langji merasa perlu menjelaskan bagaimanapun, dia ada di sini untuk melamar pernikahan Steward Kian merasakan kulit kepalanya mati rasa wanita muda ini terbiasa sombong dia menatap Kincuan tidak ada orang lain yang mengatakan apapun mereka hanya melihat Huyan Langji dan Steward Kian orang tua, maafkan aku hari ini adalah hari ulang tahunmu jadi aku minta maaf kata Steward Kian dengan malu Huyan Langji buru-buru membungku pada lelaki tua itu maaf, tidak ada yang memarahiku aku hilang kendali saat dia memarahiku aku salah ekspresi orang ini berubah sangat cepat dia sangat sombong sebelumnya tapi sekarang dia sangat rendah hati tapi ada satu hal begitu anda meninggalkan kesan buruk tidak peduli seberapa baik anda bertindak itu akan sia-sia lagi pula ekspresi dan kata-kata kepala sekolah telah terpatri di mata orang-orang di sekitarnya tidak apa-apa Steward Kian hari ini adalah hari ulang tahun kakekku aku hanya ingin membuatnya bahagia tolong aku tidak akan mengirimmu pergi kata Silt Snow Kian Ye dengan sopan meminta mereka untuk pergi pihak lain meminta mereka untuk pergi mereka sudah kehilangan muka jika mereka tidak pergi jika itu adalah junior lain dari mansion tuan kota Steward Kian akan langsung menamparkan mereka tapi ini Silt Snow Kian Ye meskipun dia seorang junior statusnya di rumah tuan kota sangat sangat tinggi ini juga ide Silt Snow Kian Ye jika dia meminta mereka pergi pihak lain mungkin tidak akan mengajukan lamaran pernikahan lagi Steward Kian tidak bisa berkata apa-apa tapi Huyang Langji bisa mengatakan bahwa dia Silt Snow Kian Ye dan dia semua adalah junior dengan status tinggi setelah tenang Huyang Langji menatap Silt Snow Kian Ye Paman Kian adalah seniorku Kian Ye apakah kamu mengusir kami ini adalah tuduhan besar seseorang harus tahu bahwa pihak lain berasal dari prefektur Jiang Lang dan mewakili prefektur tersebut Ciba Silt Snow mengerutkan kening pada saat ini Kian Chuan tertawa tidak perlu memberi muka kepada mereka yang tidak tahu bagaimana menghormati orang lain bagaimanapun mereka tidak dapat mewakili Kabupaten Jiang Lang jika orang-orang seperti itu mewakili Kabupaten Jiang Lang Kabupaten Jiang Lang benar-benar akan kehilangan muka ini adalah hari ulang tahun orang lain namun kalian sangat tidak sopan dan kalian masih memiliki wajah untuk menuduhku melakukan kejahatan seperti itu jika ayahmu mengetahui hal ini dia pasti akan mematahkan kakimu apakah anda mempercayai saya tubuh Huyang Langji bergetar apa yang dikatakan Kian Chuan tidak sepenuhnya benar tetapi setidaknya setengahnya benar namun Huyang Langji bukanlah seseorang yang mudah ketakutan dia memandang Kian Chuan dan dengan dingin berkata menurutmu siapa yang akan kamu bicarakan di sini banyak orang dapat melihat bahwa Huyang Langji ingin mengarahkan semua kemarahan dan tanggung jawabnya ke Kian Chuan Kian Chuan secara alami melihatnya juga dia tersenyum dan menatap Huyang Langji mengapa anda pikir saya mudah diganggu jadi anda akan memberi saya pelajaran apakah anda makan kotoran ketika anda membuka mulut untuk memarahi saya Huyang Langji awalnya berencana melakukannya tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang juga Huyang Langji ingin muntah darah bukankah dia memarahinya sebelumnya tapi tidak ada yang mendengar dia memarahinya sebelumnya sekarang dia memarahinya seperti ini sepertinya agak tidak pantas kamu berani memarahi Kabupaten Jianglang saya sebelumnya beraninya kamu Huyang Langji meraung hanya itu yang kamu punya kamu hanya bisa keluar dari Kabupaten Jianglang kata Kian Chuan acuh tak acuh Huyang Langji merasa sangat cemberut api di hatinya berkobar pria tercela ini dia tidak pernah membenci seseorang sebanyak yang dia lakukan sekarang dia tidak menginginkan apapun selain merobek Kian Chuan menjadi ribuan keping bahkan Stewart Kian tidak tahan lagi putri muda kita harus kembali kata Stewart Kian kembali kenapa kita harus kembali aku harus membunuh orang ini saya tidak akan kembali kata Huyang Langji Stewart Kian perlahan menggelengkan kepalanya awalnya dia merasa putri muda itu tidak jahat dia akan menjadi kandidat untuk memperebutkan posisi putri Kabupaten Jianglang di masa depan tapi sekarang dia tahu bahwa itu bukan gilirannya Lord Master kami telah mengganggu Anda hari ini tolong jangan tersinggung kami akan pergi dulu Stewart Kian membungkuk dan meminta maaf kepada Lord Master kemudian dia membawa orang-orangnya dan pergi Huyang Langji sepertinya menyadari sesuatu dia segera mengejar mereka Paman Kian suasana sedikit buruk setelah hal seperti itu terjadi namun itu tidak terlalu mempengaruhi atmosfer tuan-tuan mengucapkan beberapa patah kata dan suasana menjadi hidup kembali namun Lord Master tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja lagi pula, itu adalah Istana Kabupaten Jianglang kekuatan adalah segalanya jadi, terlepas dari apakah itu benar atau salah Istana Kabupaten Jianglang pasti memiliki rencana cadangan mustahil bagi Lord Master untuk tidak khawatir bagaimanapun, itu adalah penguasa Kabupaten Jianglang River Moon City nyaris bukan kota peringkat ke-10 di Kabupaten Jianglang pada saat ini, Kincuan dan Silk Snow Kian Ye telah menemukan tempat yang tenang untuk duduk mengetahui kemampuan Kincuan, Silk Snow Kian Ye tidak terlalu khawatir bahkan jika Istana Kabupaten Jianglang mengirim beberapa orang dengan kemampuan Kincuan kakek masih bisa menghentikan mereka bahkan jika beberapa orang berjuang untuk datang, kakek masih bisa menghentikan mereka kemampuan Kincuan adalah harta yang menakutkan jika orang lain tahu bahwa formasi kursi Dewa Kincuan begitu menakutkan keluarga kekaisaran-kekaisaran nantian mungkin akan datang untuk mengundang Kincuan selain itu, mereka pasti dapat mengatur kondisi apapun mereka bahkan mungkin mempertunangkan nyonya Istana dengan Kincuan Silk Snow Kian Ye memandang Kincuan dan memikirkan banyak hal Kincuan juga memiliki pemikirannya sendiri dia tahu bahwa seseorang seperti Huyang Langji cepat atau lambat akan berselisih dengannya selain itu, Kincuan sama sekali tidak peduli padanya dia tidak berpikir bahwa standar Istana Kabupaten Jiang Lang serendah itu tetapi pasti akan ada orang lain dari Istana Kabupaten yang akan datang untuk meminta penjelasan bisakah kamu melepaskannya sekarang? Silk Snow Kian Ye memandang Kincuan Kincuan terkejut dia kemudian menyadari bahwa dia telah memegang tangannya selama ini dan dia memegangnya dengan sangat erat hati Silk Snow Kian Ye sebenarnya berantakan dia tidak pernah sebingung dia sekarang tapi itu tidak terlalu kacau itu adalah perasaan yang tak terlukiskan Kincuan melihat ini dan berpikir sejenak jangan terlalu memikirkannya biarkan alam mengambil jalannya, oke mata Silk Snow Kian Ye berbinar dan dia mengangguk baiklah Kincuan tahu bahwa dia mengerti sebenarnya, antara laki-laki dan perempuan itu hanya masalah mengenal satu sama lain sedikit demi sedikit ketika kondisinya tepat kesuksesan akan datang dengan sendirinya suatu hari, ketika mereka mencapai titik tertentu akan terjadi perubahan alami ini membiarkan alam mengambil jalannya ketika kondisinya tepat kesuksesan akan datang dengan sendirinya tidak perlu sengaja melakukan apapun atau memaksakan apapun beberapa hal terjadi dengan sangat cepat hanya tiga hari telah berlalu sejak pesta ulang tahun dan kali ini, Istana Kabupaten Jianglang telah mengirim orang apalagi, tujuan mereka kali ini sangat jelas melamar mereka datang ke Tuan Muda Istana Kabupaten Jianglang Huyan Langji, untuk menikahi Silk Snow Kian Ye 1137 Istana Prefektur River Wave datang untuk melamar Istana Prefektur River Wave memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada River Moon City dalam situasi seperti ini hanya Istana Prefektur yang datang untuk melamar jika River Moon City pergi ke Istana Prefektur atas kemauan mereka sendiri itu tidak pantas lagi pula, perbedaan statusnya agak terlalu besar selain itu, bahkan jika seseorang dengan kekuatan yang sama yang melamar jika mereka ditolak, kemungkinan besar mereka akan menjadi musuh ditolak adalah salah satu hal yang paling memalukan untuk dilakukan sehingga, saat melamar biasanya mereka akan membocorkan beberapa informasi terlebih dahulu hanya setelah mereka memiliki peluang sukses yang tinggi atau meminta perantara pergi dan mendapatkan beberapa informasi konkret barulah mereka akan melamar tapi kali ini, Istana Prefektur datang langsung untuk melamar jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama mereka pasti akan ditolak tidak peduli seberapa besar keinginan mereka namun, Istana Prefektur River Wave memiliki status yang sangat tinggi orang lain mungkin cukup senang dengan hal ini karena mereka mencoba memanjat ke dahan yang lebih tinggi tapi keluarga Silk Snow tidak senang mereka sekarang menunggang harimau, tidak bisa turun orang tua itu mengatakan bahwa Silk Snow akan dapat membuat keputusan sendiri mengenai pernikahan kiannya tetapi situasinya sudah di luar kendali jika mereka memiliki kekuatan yang sama dengan keluarga Silk Snow mereka tidak akan berani datang dan melamar bahkan jika mereka melakukannya mereka hanya bisa menolak Istana Prefektur River Wave memiliki status yang sangat tinggi tetapi jika mereka benar-benar menghormati keluarga Silk Snow pertama-tama mereka akan meminta perantara untuk menyuarakannya mereka jelas ingin mempersulit keluarga Silk Snow dan mungkin ini adalah awal dari balas dendam mereka tubuh lelaki tua itu seketika tampak sedikit membungkuk ini adalah klan besar, klan besar, tapi di mata orang lain itu bahkan tidak layak disebut mungkin hari ini akan bersinar cemerlang tetapi besok akan menjadi puing-puing keluarga Silk Snow telah ada selama lebih dari 2000 tahun dan selalu berbasis di River Moon City tapi sekarang, mereka menghadapi bencana besar ayah, setujui mereka kalau tidak, keluarga Silk Snow akan musnah seorang pria parubaya menggertakkan giginya donger, aku setuju untuk membiarkan gadis itu mengendalikan batu jiwanya kata lelaki tua itu sambil menghela nafas dia putriku dia anggota keluarga Silk Snow bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya untuk keluarga Silk Snow aku tidak bisa mengeluh sama sekali pria itu memiliki tampilan yang bertentangan di wajahnya beginilah anak-anak dari klan besar ini adalah misi mereka setiap orang harus mendukung klan tanpa syarat dan melindunginya bila perlu, mereka harus mengorbankan segalanya untuk klan ayah, apakah kamu hanya akan menonton saat keluarga Silk Snow musnah? pria itu sebenarnya cukup menderita mereka bisa membayangkan Chiba tidak akan bahagia jika dia menikah dengannya bahkan mungkin menjadi awal balas dendamnya tunggu sebentar lagi rambut lelaki tua itu tampaknya semakin memutih dia tampaknya telah menua banyak hanya dalam waktu singkat saat ini, orang-orang dari Jianglang County Manor sedang makan dan minum di aula terpisah katakan padaku tidakkah menurutmu keluarga Silk Snow begitu khawatir sekarang? seorang pria parubaya tertawa keras apa yang anda khawatirkan? ini kesempatan yang bagus apa yang perlu dikhawatirkan dengan aliansi pernikahan dengan Jianglang County Mansion? aku hanya takut bahwa kita tidak akan dapat terburu-buru lihat, bukankah mereka memperlakukan kita dengan anggur yang enak dan hidangan yang enak? kata seorang pria yang tampak sedikit lebih tua Pak Mania, orang lain mungkin senang dengan hal ini tapi bukan klan Silik Sue klan Silik Sue sangat menyayangi gadis ini dan ku dengar dia bisa membuat keputusan sendiri mengenai pernikahannya di seluruh klan Silik Sue, dia satu-satunya orang yang memiliki hak istimewa ini ini adalah sesuatu yang secara pribadi dijanjikan oleh lelaki tua dari klan Silik Sue kepada cucunya jika dia setuju sekarang dia mungkin tidak akan bisa melupakannya pria parubaya dari sebelumnya berkata sambil tertawa mungkinkah dia tidak ingin membentuk aliansi pernikahan dengan kabupaten Jianglang? Pak Mania bertanya dengan rasa ingin tahu siapa yang tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu? aku yakin dia tahu bahwa Jianglang County Manor bukanlah aliansi pernikahan sejati jadi bagaimana jika dia tahu? apa menurutmu dia berani menolak lamaran pernikahan ini? ini adalah kabupaten Jianglang jika ada yang berani menyebabkan Jianglang County Manor kehilangan muka selama lamaran pernikahan mereka pasti akan dimusnahkan tidak peduli berapa banyak Silik Sue Dragon tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dia tidak akan melakukannya bercanda dengan kehidupan seluruh klan Silik Sue senior, Manor Kabupaten Jianglang kami datang untuk melamar putri muda Anda setidaknya harus memberi kami jawaban pria parubaya itu berkata sambil tersenyum kami setuju kami setuju kata Silik Sue Hongji kami membutuhkan senior long untuk berbicara kata pria parubaya itu sambil tersenyum tetapi sedikit geli terlihat di kedalaman matanya mereka semua tahu bahwa Silik Sue Dragon mengatakan bahwa dia bisa membuat keputusan sendiri mengenai pernikahan cucunya ini pada dasarnya adalah tamparan di wajahnya tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar saat ini, Silik Sue Hongji mendukungnya ayah, Manor Kabupaten Jianglang adalah tempat yang baik untuk kembali gadis itu akan bisa pergi lebih jauh lagi ke sana dahi Silik Sue Hongji bermandikan keringat dingin juga lagi pula, terlepas dari apakah mereka menyetujui lamaran pernikahan ini atau tidak klan Silik Sue masih berada dalam bahaya besar maaf, pernikahan cucu perempuanku terserah keputusannya sendiri Silik Sue Dragon menjadi tenang dan mengucapkan kata demi kata ini kata-katanya seperti meledak bukan hanya orang-orang dari Jianglang County Manor, bahkan orang-orang dari klan Silik Sue terkejut seluruh tempat itu sunyi senyap baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang kianye bisa membuat keputusan sendiri mengenai pernikahannya kata Silik Sue Dragon dengan tenang, memerintahkan mereka untuk pergi terakhir kali, cucunya yang menyuruh mereka pergi semua orang tahu bahwa Silik Sue Kianye dari River Moon City telah memerintahkan mereka untuk pergi namun kali ini, Patriark dari klan Silik Sue yang memerintahkan mereka untuk pergi setelah keheningan singkat, pria parubaya dari Jianglang County Manor memiliki ekspresi gelap di wajahnya dia datang dengan sebuah misi, jika Silik Sue Dragon menolak, maka dia harus melakukan sesuatu Silik Sue Dragon, apakah kamu sudah memikirkan ini? tatapan pria parubaya itu tajam Silik Sue Dragon sudah memanggilnya dengan namanya selain itu, dia hanya mengatakan ini untuk membuat Silik Sue Dragon menyesali keputusannya sebenarnya, meski dia melakukannya, itu tidak akan berguna dia hanya ingin mempermalukan klan Silik Sue baiklah, klan Silik Sue terlalu kecil tidak bisa menampung kalian semua, silakan pergi kata Silik Sue Dragon sekali lagi, langsung mengusir mereka haha, bagus, sangat bagus ku dengar basis kultivasi Silik Sue Dragon sangat kuat hari ini, aku datang untuk mengalaminya sendiri, kata pria itu sambil tertawa keras dia terlihat jauh lebih muda dari Silik Sue Dragon, dan dia memang masih muda namun, itu hanya berbicara secara relatif dengan dia sebagai pemimpin kelompok ini, mereka tentu bukan orang biasa dia adalah anggota klan Huyang dari Jianglang County Manor, adik dari pemimpin klan saat ini statusnya di Jianglang County Manor sangat luar biasa ekspresi Silik Sue Dragon sangat jelek untuk dilihat dia menatapnya dengan dingin dan berkata, ini adalah klan Silik Sue aura lelaki tua itu sangat menindas, dan bahkan lelaki itu sedikit terpengaruh olehnya namun, dia masih memandang rendah Silik Sue Dragon senyum masih tersungging di wajahnya klan Silik Sue sangat bangga, bukan anda pikir itu luar biasa tapi sejauh yang saya ketahui, itu bahkan tidak layak disebut anda, naga Silik Sue, cukup terkenal di kota River Moon tetapi peringkat apa yang anda miliki di tablet peringkat Kabupaten Jianglang apakah anda termasuk dalam 50 teratas? 1138 Sang Patriark baru saja masuk dalam peringkat 100 teratas dari River Wave Commandery River Moon City menduduki peringkat ke-10 dari semua kota di Komando ada 9 kota kuat lainnya di depannya, serta kota River Wave yang menakutkan 3 tempat teratas di Monumen Peringkat Kabupaten Jianglang adalah milik kantor Kabupaten Jianglang dan 13 dari 20 teratas adalah milik kantor Kabupaten Jianglang selain kota Kabupaten Jianglang, 3 kota teratas juga jauh di depan yang lain ini juga mengapa tuan-tua, eksistensi terkuat di River Moon City, hanya bisa berada di peringkat 100 teratas Itulah mengapa River Moon City bahkan tidak layak mendapat perhatian River Wave Commandery Sekarang River Moon City telah menyebabkan River Wave Commandery kehilangan begitu banyak muka mereka secara alami tidak akan membiarkan mereka lolos Tria parubaya ini bernama Huyan Zhao, adik dari Patriark Klan Huyan Dia menduduki peringkat 87, jauh lebih tinggi dari peringkat 98 Sang Patriark Keduanya setidaknya sedikit lebih lemah Sekarang, dia sudah mengeluarkan tantangan kepada Patriark Jika Patriark dikalahkan, seluruh Klan Silk Snow akan jatuh ke dalam kekacauan Bahkan Patriark Klan telah dikalahkan Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah pencurinya Bahkan jika Klan Silk Snow tidak binasa, masih akan menderita penghinaan Nyatanya, itu belum semuanya Ini juga rencana Huyan Zhao Silk Snow Dragon, kamu adalah seorang seniman bela diri Dan eksistensi paling kuat di Klan Silk Snow Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung? Huyan Zhao berkata dengan nada menghina pada Silk Snow Dragon Bibir Silk Snow Hong Ji pucat Dia telah menggigit mereka sendiri Pada titik ini, dia tidak lagi ingin putrinya menikah dengan River Wave Commandery Sebelumnya, dia merasa tidak berdaya Dia tidak bisa membiarkan seluruh Klan Silk Snow binasa Hanya karena putrinya, tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain Jika dia harus mati, dia akan mati berdiri Dia melangkah maju Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang ayahku Aku akan melawanmu Silk Snow Hong Ji adalah Patriark dari Klan Silk Snow Meskipun dia tidak berada di peringkat 100 teratas Dia masih berada di peringkat 127 Bagaimanapun, dia cukup kuat Dan merupakan penguasa kota River Moon City Sebagai penguasa kota dari kota peringkat ke-10 di River Wave Commandery Dia cukup kuat Silk Snow Dragon meledak Biarkan aku Sudah lama sejak aku melatih tulang-tulang tuaku ini Haha, Silk Snow Hong Ji Aku tidak memenuhi syarat Ayahmu juga bukan tandinganku Sedangkan untukmu Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatuku Huyan Zhao tertawa keras Semuanya berada di bawah kendalinya Dia merasa santai dan bangga pada dirinya sendiri Pada saat ini, Kinchuan, Silk Snow, dan Towsan Leaves berjalan mendekat dan berkata Orang tua, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melawanmu Biarkan Paman yang melakukannya Sebenarnya, Paman akan merasa sedikit dirugikan jika dia melawannya Tapi dia masih adik Putri Jiang Lang Kalimat ini menyebabkan semua orang terdiam Semua orang mengerti bahwa Huyan Zhao tidak memenuhi syarat untuk melawan orang tua itu Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah adik dari Putri Jiang Lang Dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan Crimson Snow Hong Ji Baiklah, nak, jadi kaulah yang membuat gadis dari Clan Silk Snow itu jatuh cinta padamu Jangan khawatir hari ini Aku akan memberitahumu seperti apa neraka yang hidup itu Huyan Zhao memandang Kinchuan saat dia berbicara Kata demi kata Kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu Lebih baik kamu keluar dari sini hidup-hidup dulu Kata Kinchuan Jangan bilang kamu tidak bisa membunuhku Bahkan jika kamu bisa, apakah kamu berani membunuhku? Huyan Zhao berkata dengan dingin Kenapa aku tidak berani, membunuhmu semudah menyembeli seekor anjing Kata Kinchuan dengan tenang Kata-kata ini benar-benar membuat marah Huyan Zhao Dia baru saja akan menyerang dan membunuh Kinchuan Aku tidak ingin melawanmu sekarang Biarkan paman bertukar beberapa pukulan denganmu Kuharap kamu baik-baik saja Kata-kata Kinchuan menyebabkan Huyan Zhao berhenti Sekarang, Crimson Snow Hong Ji sudah berjalan keluar Peringkatnya jauh lebih rendah daripada peringkat Huyan Zhao Dan dia hanya membual sebelumnya Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Huyan Zhao Tetapi pada titik ini, tidak ada jalan keluar Satu-satunya pilihannya adalah bertarung sampai mati Paman, jangan khawatir Dia benar-benar bukan pasangan yang cocok untukmu Membunuhnya akan semudah membalik tanganmu Dia berani menyinggung klan Sil Snow dan lelaki tua itu Dia pantas mendapatkan seribu kematian Kata Kinchuan Jika Crimson Snow Hong Ji memiliki kekuatan Dia tidak akan ragu untuk membunuh Huyan Zhao Tapi dia tidak melakukannya Kursi Dewa Sepuluh Bunga Suara mendesing Wajah Crimson Snow Hong Ji memerah karena kegembiraan Kekuatannya saat ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya Peningkatan lebih dari sepuluh kali lipat tidak dapat diperkirakan Dia memandang Kinchuan, ekspresinya salah satu kegembiraan Kinchuan mengangguk Dengan kekuatan ini, apa yang harus dia takuti? Bahkan jika seseorang dari Istana Prefektur Jianglang datang Dia masih bisa melakukan perlawanan Peningkatan kekuatan ini terlalu menakutkan Kursi Dewa Sepuluh Bunga sudah lebih dari cukup Jadi Kinchuan tidak melakukan hal lain Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati Crimson Snow Hong Ji Hari ini, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan Huyan Zhao berjalan maju Selangkah demi selangkah Langsung menuju Crimson Snow Hong Ji Ruang kosong besar dengan cepat muncul di sekitar mereka Yang sekarang digunakan sebagai panggung bela diri Crimson Snow Hong Ji menjadi tenang Senyum percaya diri muncul di wajahnya saat dia berjalan maju Selangkah demi selangkah Crimson Snow Dragon tidak tahu mengapa Tetapi ketika dia melihat senyum percaya diri putranya Dia tidak bisa membuat dirinya bahagia Dia tidak ingin melihat putranya terluka parah atau bahkan terbunuh Dia adalah seorang ahli Tetapi dia juga seorang ayah Dia sudah tua sekarang Dan tidak bisa lagi mendukung klan sebesar itu Chibasil Snow menatap ayahnya dengan cemas Kamu harus percaya padaku Tidak akan terjadi apa-apa Kata Kincuan Aku percaya padamu Kincuan Aku berhutang banyak padamu Chibasil Snow memandang Kincuan dengan ekspresi rumit Kamu tidak berhutang apapun padaku Aku punggawamu Dan aku sangat senang bisa menjadi punggawamu Kata Kincuan sambil tersenyum Chibasil Snow tertawa Dia secara alami tahu bahwa Kincuan tidak ingin terlalu menekannya Kamu hanya tahu bagaimana mengatakan omong kosong Chibasil Snow sedikit memerah Kamu malu Kincuan tertawa Sama sekali tidak Chibasil Snow memelototi Kincuan Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya Pada jarak sedekat itu Kulitnya yang halus Kulitnya yang seperti batu giok Kulitnya yang merah jambu Dan aromanya yang samar Sudah berakhir Begitu saja Seseorang berteriak ketakutan Menyebabkan Kincuan dan Chibasil Snow kembali sadar Kali ini Wajah Chibasil Snow semakin memerah Untungnya Tidak ada yang memperhatikan mereka sekarang Huyan Zhao batuk seteguk darah Dan wajahnya pucat pasti saat dia berbaring di tanah Dia menatap Silk Snow Hongji dengan tak percaya Kincuan dapat dengan jelas melihat bahwa vitalitas Huyan Zhao telah terputus Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi Selanjutnya Silk Snow Hongji menyerbu seperti harimau ke dalam kawanan domba Melepaskan rentetan serangan yang ganas Karena orang-orang ini ingin menghancurkan klan Silk Snow Tentu saja mereka tidak perlu tetap tinggal Silk Snow Dragon menatap putranya dengan tak percaya Bagaimana dia menjadi begitu kuat Dia sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan putranya yang sebenarnya Sekarang, para anggota istana prefektur River Wave hampir ketakutan setengah mati Mereka tidak mengira Silk Snow Hongji begitu ganas Dia praktis tidak manusiawi Rentetan serangan yang ganas itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan sama sekali Semuanya melarikan diri ke segala arah 1139 Kultifasi Crimson Snow Hongji sudah berada di puncak piramida River Wave Commandery Dan hanya ada sekitar 100 orang yang lebih kuat darinya Di River Wave Commandery yang luas Ini adalah prestasi yang sangat mengesankan Sekarang, kursi Dewa Sepuluh Bunga Kincuan akan memungkinkannya untuk benar-benar mencapai puncak Komando Jianglang Kincuan tidak tahu seberapa kuat Silk Snow Hongji saat ini Tetapi mengingat kekuatannya saat ini Dia seharusnya bisa masuk 10 besar peringkat Komando Jianglang Kursi Dewa Sepuluh Bunga dapat meningkatkan kekuatan 10 orang Menjadi sekitar 10 besar peringkat Komando Jianglang Ini adalah perkiraan konservatif Kincuan Dikombinasikan dengan formasi dan kekuatan abadi dari mata ilahinya Bahkan jika Komando Jianglang mengirim seorang ahli sejati Dia masih bisa melakukan perlawanan Komando Jianglang tidak akan keluar dengan kekuatan penuh begitu mereka tiba Jika mereka datang dua kali, dia akan terluka parah Pada saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi Tidak ada gunanya bahkan jika mereka keluar dengan kekuatan penuh Seperti yang dihitung Kincuan Silk Snow Hongji dan yang lainnya memulai serangan balik mereka Dengan cepat menyapu semua orang yang datang Kurang dari setengah jam setelah membersihkan medan perang Tempat itu kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa Pada saat ini, Kincuan, Silk Snow Kianye, Silk Snow Hongji Dan lelaki tua itu semuanya berkumpul di aula utama rumah tuan kota Pada saat yang sama, mereka menyegel semua informasi Tentang kedatangan Komando Jianglang Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa merahasiakannya terlalu lama Mereka harus menyeretnya keluar selama mungkin Kekuatan Kincuan telah memberi harapan pada klan Silk Snow sekali lagi Lelaki tua itu bersikeras untuk mengalaminya sendiri Dan setelah melakukannya, dia sangat terkejut Sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas Ini bisa dimengerti Lagi pula, klan Silk Snow hampir musnah Jika klan Silk Snow dimusnahkan Mereka akan menjadi pendosa klan Bagaimana mereka menghadapi leluhur mereka di masa depan Klan Silk Snow juga memiliki beberapa ahli Saat ini, ada sekitar 10 orang yang duduk di sini Tiga dari mereka adalah adik dari Silk Snow Dragon Semuanya ahli Sisanya dari generasi Silk Snow Hongji Termasuk Kincuan, totalnya ada 10 Mungkin karena mereka telah mencapai titik tidak bisa kembali Tidak ada yang takut Sebaliknya, keberanian mereka tersulut Kincuan, sebaliknya, sangat tenang Dia tersenyum dan berkata Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan mereka Jangan khawatir Saya akan membuat formasi di sini di City Lord Mansion Tidak akan mudah bagi mereka untuk masuk Sehubungan dengan formasinya sendiri Kincuan memiliki keyakinan mutlak Dengan batu mata formasi Divine Beast, fisiknya, dan Array Deforming Beast Bahkan di Kabupaten Jianglang Hanya ada sedikit orang yang dapat mematahkan formasinya Selain itu, mereka benar-benar dapat menghancurkannya Paling-paling, mereka bisa masuk ke formasi Kegembiraan di mata Scarlet Snow Dragon menghilang pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini Semua orang menghela nafas panjang lega Tidak ada waktu untuk disiasiakan Aku akan mengatur formasi, kata Kincuan Kami juga tidak bisa membantumu Gadis kecil, pergi dan bantu Kincuan Kata lelaki tua itu sambil tersenyum Silk Snow Towsan Leaves mengangguk MN Kincuan tersenyum dan mengangguk pada semua orang sebelum melihat Silk Snow Chiba Ayo pergi Silk Snow Towsan Leaves mendengus sebagai pengakuan Orang tua itu menyaksikan Kincuan dan Silk Snow Towsan Leaves pergi Senyum tipis di wajahnya Ayah, apa pendapatmu tentang Kincuan? Silk Snow Hongji bertanya Pencapaian pemuda itu di masa depan tidak terbatas Dia seperti naga di perairan dangkal Yang dia butuhkan hanyalah waktu Apakah klan Silk Snow kita dapat bertahan atau tidak bergantung padanya? Aku ingin tahu apakah gadis kecil itu menyukainya? Kata lelaki tua itu Pertanyaan terakhir inilah yang paling dikhawatirkan oleh Silk Snow Hongji Kincuan menghabiskan tiga hari penuh untuk menyiapkan formasi Selama tiga hari ini, Silk Snow Towsan Leaves tinggal di sisi Kincuan Tidak mengucapkan sepatah katapun Ini terutama benar ketika Kincuan benar-benar fokus pada pengaturan formasi Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa kuatnya formasi Kincuan Dia sebenarnya telah mempelajari formasi sebelumnya Dan bahkan dapat dikatakan bahwa pemahamannya tentang formasi tidaklah buruk Namun, dia merasa formasi Kincuan terlalu samar dan sulit dipahami Mengingat pemahamannya tentang formasi, dia tidak bisa memahaminya sama sekali Kincuan menjelaskan kepadanya saat dia mengatur formasi Dia bahkan menjelaskan beberapa bagian berkali-kali Menyederhanakan beberapa masalah rumit dan bahkan membutuhkan pengetahuan tentang formasi Apapun yang Silk Snow Towsan Leaves tidak mengerti, Kincuan akan menjelaskannya Pada akhirnya, Silk Snow Towsan Leaves baru saja berhasil memahami formasi Namun, hanya itu yang dia mengerti Dia hanya bisa benar-benar memahami betapa kuat dan menakutkannya formasi ini Dia masih tidak bisa memecahkannya, tetapi pemahamannya tentang formasi telah meningkat pesat Ini membuatnya benar-benar jatuh cinta pada formasi Dia bisa merasakan betapa dalam dan dalamnya formasi itu, serta betapa kuatnya mereka Setelah menyiapkan formasi, mereka tidak mengaktifkannya Penjaga tersembunyi sudah lama didirikan Orang-orang dari River Wave City mungkin tidak akan datang begitu cepat Mereka pasti tidak akan percaya bahwa Huyan Zhao dan yang lainnya telah meninggal di River Moon City Namun, mengingat kekuatan River Wave City, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengetahuinya Itu hanya masalah waktu Kincuan tidak peduli tentang semua ini Saat ini, dia masih fokus mengumpulkan kristal abadi Kincuan telah memperoleh beberapa biji Master Sumeru Itulah sebabnya dia menghabiskan beberapa hari terakhir untuk mencarinya Yang membuatnya senang, dia benar-benar berhasil menemukan 37 kristal abadi Sepertinya cukup banyak, tapi dia menemukannya dari Sumeru Master Seeds yang tak terhitung jumlahnya Lagi pula, pemilik benih ini bukan orang biasa Rata-rata, 3 biji Master Sumeru bernilai kurang dari 1 kristal abadi Ini adalah bukti betapa berharganya kristal abadi Dia memiliki kira-kira 50, yang setengahnya Dengan 50 lagi, dia bisa mencoba meningkatkan bendera abadi 5 elemen ke peringkat ke-7 Silk Snow Towsan Leaves menyerahkan kristal abadinya ke Kincuan Kali ini, Kincuan tidak menolak Terima kasih Aku harus menjadi orang yang berterima kasih Kamu tidak hanya menyelamatkanku, tetapi kamu juga menyelamatkan seluruh klan Silk Snow Aku tidak akan pernah bisa membayarmu seumur hidup ini Kata Silk Snow Towsan Leaves sambil menggelengkan kepalanya Jika kamu tidak dapat membayarku, kamu dapat membayarku dengan tubuhmu Petik 2 Pergi ke neraka Kincuan menggosok hidungnya Baginya untuk bisa memaksa wanita ini mengucapkan dua kata itu sudah cukup mengesankan Silk Snow Towsan Leaves tidak pergi dengan marah Sebaliknya, dia menatap Kincuan dengan ekspresi rumit Ekspresinya sedikit suram, menyebabkan Kincuan merasakan gelombang kesedihan di hatinya Mungkin dia benar-benar pergi terlalu jauh Jika kamu bisa membantu klan Silk Snow bertahan, aku bisa menyetujui permintaanmu Suaranya masih suci dan tidak dapat diganggu-gugat seperti biasanya Tetapi Kincuan bisa merasakan jejak jarak di dalamnya Perasaan hangat yang samar dari sebelumnya tidak bisa ditemukan Kincuan menatapnya Baiklah, aku akan minta maaf Aku terlalu berlebihan sebelumnya Mulutku murahan, dan aku tidak punya rasa sopan ketika datang ke lelucon Tolong jangan marah, oke Aku bersumpah itu benar-benar hanya lelucon Silk Snow Towsan Leaves memandang Kincuan Dan menggelengkan kepalanya Janji ini akan selalu berlaku Setelah masalah ini selesai, kamu bisa datang menemuiku kapan saja Setelah mengatakan ini Dia berbalik dan pergi Sosoknya sunyi Kincuan terdiam Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu Dia sedikit terbawa oleh kesuksesannya sendiri Sebelum dia menyadarinya Dua hari lagi telah berlalu Kincuan belum pernah melihat Silk Snow Towsan Leaves selama ini Selama dua hari ini Kincuan minum bersama Sen-san Kamu tidak bisa hanya menunggu dia datang mencarimu Bukan Cari dia Kata Sen-san sambil tertawa 1140 Sen-san memandang Kincuan dan tertawa Adik kecil, kamu baru saja dibutakan oleh situasinya Kincuan tidak begitu mengerti Sen-san tidak mengatakan apa-apa lagi Keduanya terus minum Mengobrol tentang segala macam kejadian aneh di benua itu Sen-san telah melakukan perjalanan ke banyak tempat selama bertahun-tahun Jadi dia secara alami memiliki persediaan cerita aneh yang tak ada habisnya untuk diceritakan Bahkan Kincuan sedikit penasaran Saat keduanya berbicara, Yinger dan Towsan Leaves masuk Kincuan terkejut Dia buru-buru berdiri dan memberi isyarat agar mereka duduk Towsan Leaves duduk di sisi Kincuan Untuk beberapa alasan, dia cukup senang melihat wanita ini Mungkin karena kecantikannya Melihat keberadaan yang indah selalu membuat seseorang merasa bahagia Towsan Leaves juga tidak berbicara dengan Kincuan Sen-san dan Yinger menemukan alasan untuk pergi Hanya Kincuan dan seribu daun yang tersisa Batuk, batuk, apakah kamu masih marah? Kincuan tidak repot-repot menjelaskan Semakin dia melakukannya, semakin buruk jadinya Tidak, kenapa aku harus marah? Seribu daun memandang Kincuan Kincuan melihat keindahan di hadapannya Dan jantungnya mulai berdetak tak terkendali Dia dengan tenang menghindari tatapan seribu daun Menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri Dan berkata sambil tersenyum, untung kamu tidak marah Tangannya hangat Towsan Leaves meletakkan tangannya di tangan Kincuan Matanya sedikit redup Jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka tidak akan tahu Apa maksudmu? Kincuan melepaskan tangannya dan menenggak anggur dalam satu tegukan Orang-orang dari kota Jianglang akan tiba dalam dua hari Kata seribu daun lembut Jadi, kamu datang mencariku Kincuan menyipitkan matanya Jika kamu benar-benar menginginkanku, aku bisa memberikannya padamu Kata seribu daun dengan lembut, nadanya acuh tak acuh Aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu sama sekali tidak cantik Kata Kincuan dengan acuh tak acuh Seribu daun tidak mengatakan apa-apa Kincuan berdiri dan pergi, kembali ke kamarnya dan menutup pintu Mereka telah minum di halaman Tapi seribu daun sekarang duduk sendirian di halaman Meskipun Kincuan telah pergi Senyum tipis muncul di wajahnya Dua hari kemudian Sekelompok orang muncul di luar City Lord Manor di River Moon City Pada saat ini Kincuan telah mengaktifkan formasi roh dan tidak peduli sama sekali Dia bahkan merilis Formation Deforming Beast Dan memasukkannya ke dalam formasi roh Kekuatan Formation Deforming Beast Dalam formasi akan digandakan dengan setengah usaha Itu seperti ikan di dalam air di dalam formasi Ditambah dengan amplifikasi dari kursi Dewa Kincuan Kekuatannya tak terbayangkan Kincuan berdiri di tengah formasi Sementara Silk Snow dan Tau San Leaves berdiri di sisinya Mereka berdua tidak berbicara sepatah kata pun sejak hari itu Kali ini Total ada 50 orang dari Kabupaten Jianglang Dan mereka semua tampaknya ahli Terutama tiga lelaki tua yang memimpin Yang di tengah mengenakan jubah merah menyala Dia tinggi dan kokoh Dengan alis tebal dan mata bulat Dengan satu pandangan Orang bisa tahu bahwa dia memiliki temperamen yang buruk Pada saat ini Dia sedang menatap City Lord Mansion dari River Moon City Pria tua di sebelah kiri mengerutkan kening Old Kong, bukankah itu hanya River Moon City? Bagaimana tidak sederhana? Old Kong, bukankah itu hanya River Moon City? Bagaimana tidak sederhana? Pria tua di sebelah kanan bertanya Bingung Kamu tahu kenapa sepi sekali? Kenapa belum ada yang keluar? Tanya Kong tua Mengapa? Mereka memiliki ahli formasi yang menyiapkan formasi di sini untuk menguji kita Jika kita tidak bisa menghancurkannya Kita akan kehilangan banyak muka Kata Old Kong sambil tersenyum pahit Sebuah formasi Anda mengatakan ada formasi di sini? Pria tua berjubah merah Juga dikenal sebagai harimau Bertanya Tidak mungkin semisterius itu Kan? Kamu adalah Grandmaster formasi Dan itu hanya River Moon City Tidak peduli seberapa dalam formasi mereka Seberapa dalam mungkin Aku harus melihat formasi Kata Old Kong dengan serius Lalu berjalan mendekat Kincuan berada di tengah formasi Dan dia melihat seorang lelaki tua berjalan mendekat Pria tua ini berpakaian seperti seorang sarjana konfusianisme Jubahnya polos Dan dahinya lebar Dia mengeluarkan aura yang sangat cerdas Pria tua itu berdiri di pintu masuk City Lord Manor dan menatap gerbang Dia menatap tembok kota Dan dia bisa melihat cahaya berirama dan formasi yang kokoh Ini membuat hatinya menjadi dingin Sebelumnya Dia hanya bisa merasakan bahwa formasi itu tidak sederhana Tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu tidak hanya sederhana Itu terlalu rumit Ini adalah formasi defensif Formasi yang membingungkan Semakin sederhana formasinya Semakin kuat itu Formasi ini tidak memiliki serangan apapun Tanpa serangan Kemampuan bertahannya akan kuat Dan akan menyembunyikan formasi yang membingungkan di kegelapan Adapun formasi pembunuhan Itu bisa menyembunyikan pembunuh lain Seperti racun Atau orang-orang yang mahir dalam formasi Menjaga beberapa posisi khusus dalam formasi Kincuan benar-benar membiarkan beberapa orang menyergap formasi Bersama dengan Array Deforing Beast Kincuan tidak masuk Tapi dia mengendalikan situasi secara keseluruhan Lapisan keringat halus muncul di wajah Old Kong Sungguh kemampuan formasi yang brilian Batu mata formasi binatang ilahi meningkatkan kekuatan formasi sebanyak 5 kali Dan tubuh tiran yang luar biasa meningkatkan kekuatan sebanyak 7 atau 8 kali Saat ini Formasi tersebut secara alami sekokoh batu Ini juga kepercayaan kincuan Apalagi bahan yang digunakan untuk formasi ini juga top notch Setelah sekian lama Old Kong memutuskan untuk mencobanya Jika tidak Tidak masuk akal untuk mundur begitu saja Tiger melihat kerutan Old Kong Dan alisnya berkerut Sangat merepotkan Wajah harimau juga suram Ini lebih dari merepotkan Informasinya tidak lengkap Dan aku tidak berharap pihak lain memiliki ahli formasi yang begitu kuat Itu tidak akan mudah Kirim seorang ahli yang mahir dalam formasi untuk mengikutiku untuk memecahkan formasi Old Kong ingin mengatakan sesuatu Tiger mengangguk Oke, aku akan ikut denganmu Aku ingin melihat formasi apa yang begitu kuat Old Kong tidak menghentikannya 15 orang terakhir Dipimpin oleh Old Kong dan Tiger Memasuki formasi Formasi secara alami harus membuka pintu formasi Terutama untuk labirin Kincuan tidak menutup pintu formasi Sehingga pihak lain bisa masuk dan kemudian tetap dalam formasi selamanya Ini juga merupakan gagasan yang dipikirkan Kincuan sebelumnya Untuk melemahkan kekuatan istana Kabupaten Jianglang sedikit demi sedikit Pada saat mereka menyadarinya Itu sudah hampir terlambat Tepatnya ada 10 orang Old Kong dan Tiger memimpin dan memasuki pintu formasi dalam barisan Pada saat ini Kincuan berkata dengan lembut Besiaplah untuk menyerang Suaranya tidak keras Tetapi semua orang mendengarnya 1 dari 10 orang di pintu masuk formasi pertama tanpa sadar terpisah Dan orang terakhir tanpa sadar menghilang di depan yang lain N Ada yang salah Old Kong berhenti dan berkata Apa yang salah? Hari mau bertanya Aku merasa formasinya aneh Ini bukan formasi pembunuhan Tapi aku merasakan niat membunuh yang kuat Formasi ini jauh lebih menakutkan dari yang aku duga Old Kong semakin mengerutkan kening Dua pintu formasi muncul di depan formasi Yang satu berwarna merah menyala Dan yang lainnya berwarna biru aqua Pintu merah menyala-menyala dengan api Dan pintu biru aqua bersinar dengan air Pintu merah menyala sangat keras Dan pintu biru aqua relatif lembut Pintu yang mana? Hari mau bertanya Dia lebih condong ke arah pintu api karena itu membuatnya merasa lebih dekat Pintu api Kata Kong tua Kata Kong tua Kata Kong tua